Di video kali ini, kembali lagi saya akan membongkar sebuah produk yang lumayan cukup keren untuk dibongkar, Pemirsa. Ini adalah speaker aktif atau portable Bluetooth speaker dari brand Robot. Serinya itu adalah RB300 dan dia pakai koneksi Bluetooth 5.3 nih, Pemirsa. Kurang lebih produknya kayak gini ya, penampakannya. Dia mirip banget kayak kepala transformer ya, kalau dipikir-pikir. Kemudian di sini kita juga udah dapet mikrofonnya ya. Kayak gini nih, tentunya pakai kabel ya, jadi nggak wireless. Kemudian untuk speaker-nya itu, dia besarnya itu adalah 6,5 in ya, ini kayak gini. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan lampu RGB, jadi nanti pada saat nyala itu keren ya, bisa kelap-kelip merah, kuning, hijau, Pemirsa. Kemudian satu lagi di sini fitur yang tidak kalah keren adalah 4 jam playtime ya. Jadi kalau kalian ada acara-acara di rumah, acara pengajian atau acara apapun, ini bisa live selama 4 jam. Wow. Di bagian sampingnya ini nggak ada apa-apa ya, cuma begini doang ya, ada logo SNI sama barcode-nya. Kemudian di bagian belakang, ini sama persis kayak di bagian depan ya, Pemirsa, tuh kayak gini. Kemudian di bagian sampingnya lagi, ini ada penampakan dari mikrofonnya ya. Oke, kalau gitu nggak berpanjang lebar lagi, kita coba langsung bongkar aja produk yang satu ini. Dan ini adalah isi dalemannya nih, Pemirsa. Jadi pertama kali kita buka, kita dapet ini ya, kita dapet kartu garansi dari robot ya. Tuh, kayak gini. Ya, ini bisa diisi. Kemudian kita juga dapet panduan cepatnya, acara penggunaannya nih, Pemirsa. Tuh, kayak gini ya. Wih, keren sekali nih ya. Jadi minim sekali tulisan, dia langsung aplikasi gambar. Nah, harusnya kayak gini nih, jadi nggak boring bacanya ya. Oke, ini kita sampingin dulu. Kemudian kita juga dapet ini ya, Pemirsa. Ini apa nih? Adalah kabel mikrofonnya ya. Dan ini ringan sekali karena dia dari plastik ya. Jadi bukan dari aluminium atau stainless mungkin. Dan di sini juga kita dapet ada USB-nya nih. Dia pake micro USB ya, jadi bukan type C. Lalu yang terakhir adalah unitnya. Nah, ini dia unitnya. Cuman mikrofonnya mana nih ya? Oh, ada di sini ternyata, Pemirsa. Nah, ini dia. Ya, kita keluarin dulu mikrofonnya ya. Nah, ini. Ya, kita buka. Dan ini penampakan mikrofonnya. Ya, lumayan lah ya. Masih dapet atau bonus mikrofon kayak beginian. Ya, walaupun ketara banget ini. Murahnya, Pemirsa. Oke. Kemudian kita keluarin dulu unitnya ya. Ya, satu, dua, tiga. Yes. Dan ini udah nggak ada apa-apa lagi. Kita sampingin dulu. Karena ini sangat menghalangi pandangan. Oke. Nah, ini dia. Tada. Ini adalah produknya. Tuh ya. Mirip banget. Kayak, apa nih? Kepala transformer ya. Luar biasa. Ini mulutnya, ini matanya, ini hidungnya mungkin. Tuh, kayak gini ya. Di sini ada tulisan robot ya. Kemudian di sini ada plus minus yang menandakan ini adalah volume up and down. Lalu di sini ada tanda apply. Lalu di sini ada tombol menu ya. Atau mode ya. Nanti bisa pilih koneksi atau mode bluetooth. Lalu mode yang lain seperti microSD ya. Dan yang lainnya. Nanti kita coba tes aja ya. Kurang lebih kayak gini nih penampakannya. Ini kabelnya kita simen di sini aja ya. Nah, begini. Oke. Kayak begini ya. Samping kirinya ini nggak ada apa-apa. Kanan juga nggak ada apa-apa. Dan ini, ini sangat ringan sekali tuh ya. Bahkan digini-giniin enteng banget ya. Jadi, sangat portable sekali dibawa-bawa kemana-mana ya. Apalagi dibawa sama emak-emak atau ibu-ibu ya. Nah, ini gampang sekali tuh. Ini enteng banget ya. Kemudian di bagian atasnya, nah di sini kita bisa lihat. Ini ada tombol on-off ya. Tuh. Lalu di sini ada DC 5V. Jadi untuk ngecasnya nih. Nanti USB-nya kita colok di sini. Nah, ini nih ya. Tentunya pakai kepala charger ya. Kalian bisa pakai kepala charger handphone kalian masing-masing. Lalu di sini ada tempat untuk atau port mic-nya ya. Dan di sini dia juga dilengkapi dengan port aux-nya. Jadi bisa disambungkan ke speaker yang lain. Atau ke komputer juga ini bisa ya. Tuh, kayak gini ya. Lalu di sini ada USB-nya. Jadi kita bisa pakai flash drive juga nih. Dan yang terakhir di sini ada untuk slot memory card atau SD card ya. Wow, lumayan cukup lengkap nih ya. Keren banget nih robot nih ya. Oke, nah sekarang kita coba hidupin dulu si speaker bluetooth ini ya. Kita coba nyalakan. Satu, dua, tiga. Cis. Mode pertama dia otomatis ke bluetooth ya, pemirsa ya. Coba kita pilih dulu mode yang lain. Bluetooth lagi ya. Loh, bluetooth lagi. Oh, kayaknya begini ya. Kalau kita nanti colok flash drive, dia secara otomatis berubah mode ya. Mungkin begitu sih. Biasanya kalau tekan ini tuh dia berubah-ubah. Ada mode aux-nya ya, mode flash drive-nya. Atau ditekan, ditahan mungkin ya. Ditekan malah mati ya. Oh, dia untuk mematikan RGB-nya ternyata. Coba tekan lagi. Oh iya, berarti begitu. Kalau speaker yang model ini nih ya, ternyata dia secara otomatis kayaknya. Kita coba aja ya. Kita coba tes dulu pake mikrofon ya. Kayak gimana suaranya. Apakah menggelegar satu gedung ini gitu ya. Walaupun ini di studio, di rumah sebetulnya ya. Ini kita sampein dulu. Kita colokin di ini ya, pemirsa. Ininya ya, port mic-nya. Nah, begini. Oke, kita cek. Kita on-kan dulu. Yes, nah. Halo, cek satu. Widi. Keren sekali ini ya. Kita coba sekali lagi. Halo. Seru, seru. Dua, tiga, empat, lima, enam. Dia sangat-sangat menggelegar ya, pemirsa ya. Jadi, udah otomatis ada echo-nya ya. Padahal di sini nggak ada pilihannya nih. Nggak ada equalizer-nya. Dia udah otomatis ternyata settingannya bener-bener settingan untuk hajatan. Organ tunggal hajatan, kemudian ibu-ibu pengajian. Ini pas banget ini. Soalnya udah ada echo-nya ya. Nggak bisa dimatiin lagi echo-nya. Cek satu, dua, tiga, empat. Jadi kayak mirip suara robot sebetulnya. Cek satu, satu. Berlalu begitu. Oke, nah sekarang kita cobain bluetooth-nya ya, pemirsa ya. Kayak gimana hasil dari konektivitas bluetooth-nya ya. Apakah enak diputerin sound-sound gitu ya. Ada sound effect, musik mungkin. Nah, kita cobain sekarang. Ya, pemirsa, ini saya udah ambil handphone-nya. Jadi sekarang kita langsung konekin aja bluetooth-nya ya, pemirsa. Yang pertama tentunya kita harus nyidupin dulu bluetooth-nya ya. Kayak gini. Kemudian kita coba cari perangkat yang baru. Dia nanti muncul biasanya di bawahnya ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini udah ada langsung nih. Robot RB300. Karena kan tadi kan serinya RB300 ya ini ya, spekernya. Kita langsung konekin aja begini. Nah, kita sandingkan. Sampai dia ada notifnya ya. Nah, udah konek berarti ya. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke YouTube ya. Kita pengen dengerin gimana hasil suaranya. Oke, kita coba masuk YouTube dulu. Kemudian kita buka channel yang sangat favorit di dunia ya. Yaitu channel saya. Channel Dunia Bungkar. Nah, kita cobain cari video yang mana. Ini aja deh yang video yang kemarin ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini nih. Di sini ada catatan ringan ya. Peralatan kelengkapan camping. Nah, kita salin ya. Wow. Pasti. Nah, begini ya. Luar biasa suaranya ya. Tekan yang ini ya. Coba kita mainkan shortnya ya, pemirsa. Wih, dih. Mainkan shortnya. Dan ini dia produknya. Sekarang kita buka. Mantap ya. Seperti biasa, kita buka. Keren, keren ya. Suaranya sangat jelas sekali. Kemudian, untuk suara back sound musiknya juga. Ini lumayan muncul ya. Ya, walaupun nggak perfect-perfect amat sih. Tapi, ini udah lebih dari cukup nih ya. Wow, keren sekali nih. Mantap, mantap. Saya rasa udah cukup ya untuk review singkatnya lah ya. Konektivitas Bluetoothnya. Kemudian, tadi tes mikrofonnya. Ada pun untuk yang lain. Nanti bisa kalian cobain sendiri aja. Kalau memang kalian beli ya. Nah, di sini kan ada fitur-fitur yang lain ya. Ada USB-nya. Ada microSD-nya. Dan yang lainnya bisa kalian cobain sendiri aja. Oke, pemirsa. Nah, jadi gitu ya. Untuk produk kita kali ini. Sekali lagi, ini adalah speaker aktif. Atau portable Bluetooth speaker dari robot. Dengan seri RB300. Ini produknya keren sekali. Kecil, mungil. Ya, tapi nggak kecil-kecil amat ya. Ya, lumayan cukup portable lah. Untuk dibawa kemana-mana. Dan dia sangat ringan sekali. Dan satu lagi, ini di belakangnya ini ada pegangan ya. Jadi, sangat memudahkan kita. Kalau mau bawa-bawa begini. Uh, keren banget nih produknya ya. Kalau kalian pengen beli produk yang saya coba bongkar kali ini. Link pembeliannya udah ada di kolom deskripsi video ini. Tinggal dicek aja di bawah ya. Dan sampai ketemu lagi di video bongkar produk selanjutnya. Masih dengan Dikadi Channel Dunia Bongkar. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax